KPU Purbalingga menetapkan daftar pemilih tetap yang berhak mencoblos dalam pil kadang serentak 9 Desember mendatang. Tercatat ada 743.546 pemilih yang akan mencoblos. Setelah melalui tahap pemutahiran data sebanyak 743.546 pemilih yang akan mencoblos pada pil kadang Purbalingga 9 Desember mendatang. KPU Purbalingga mencatat ada selisih 882 pemilih dibanding dengan daftar pemilih sementara sebelumnya yakni 744.428 pemilih. Mereka terdiri dari 373.810 pemilih laki-laki dan 369.736 pemilih perempuan. KPU Purbalingga juga telah menyiapkan 2.129 TPS di 239 desa. Nantinya para pemilih ini diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat. Divisi Parmas, SDM dan kampanye KPU Purbalingga Andri Suprianto mengatakan tahapan pendatangan DPT telah melalui rapat pleno dan disetujui seluruh pasangan calon dan stakeholder lainnya. KPU berharap partisipasi masyarakat meningkat untuk datang saat pencoblosan. DPT tersebut dengan total jumlah 743.546, 373.810 pemilih laki-laki, 369.736 untuk pemilih perempuan. Kami harap kepada seluruh masyarakat Kepanjantung Purbalingga untuk bisa menyalurkan aspirasinya pada tangan 9 Desember nanti di TPS masing-masing.